Ada orang sakit, di rumah sakit karena dia adalah orang cukup, orang kaya Didatangi oleh dua orang berkopiah, pakai sorban, assalamualaikum atas nama utusan Buya Yahya Senang didatangi utusan kami Oh gimana Buya, baik Tata aja Pak, Buya punya hajat, ada kebutuhan, butuh uang Oh iya, orang kaya sakit gak mikir duit, mikir kesembuh Cuman langsung dikasih duit, gak tau berapa puluh juta, setelah itu bergingan Cerita setelah itu orangnya, ini musibah Maka karena banyaknya kejahatan-kejahatan seperti itu, maka jangan percaya Kalau ada orang keliling datang atas nama Al-Bahjah, minta duit atau minta apapun, jangan dikasih Ada satu hadith Nabi SAW, hadith Qudsi Seperti biasa, di dalam mukaddimah pertemuan ini, kami hadirkan satu hadith Qudsi Yaitu firman Allah SWT An Abi Hurayrata RA Kuala Rasulullah SAW Kuala Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Anfik Yabna Adam Unfik Alaik Ruahu Muslim Hadith dari Imam Abu Hurayrata diriwayatkan oleh Imam Muslim Sayyiduna Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Allah berfirman Anfik Yabna Adam Unfik Alaik Wahai Ana Adam Infaqlah engkau Berikan apa yang Allah berikan kepadamu untuk kebaikan Berinfaqlah engkau Dijamin oleh Allah Unfik Alaik Aku akan beri kepadamu Jika engkau memberi, maka engkau akan diberi Semakin banyak yang engkau berikan, maka Allah akan memberi lebih banyak lagi Ini kau idah infaq Dan janji Allah Dan Allah tidak pernah ingkar janji Karena Allah maha kuasa Kalau seorang kaya mungkin berjanji akan memberikan hadiah kepada seseorang Tapi keburu bangrut tidak bisa memberi hadiah Atau ada kebutuhan yang lebih penting lagi Akan tetapi Allah yang maha kuasa Firman Allah, janji Allah Allah tidak akan ingkar janji Karena Allah bisa mewujudkan semuanya Dan Allah sudah berjanji Kapan engkau berinfaq Maka aku akan beri kepadamu Dan pemberian dari Allah di dunia dan di akhirat Maka jangan ragu untuk berinfaq Tapi disana ada kuidah di dalam berinfaq Dari sisi inilah kami akan hadirkan Jika engkau ingin berinfaq Maksudnya sedekah sunnah Maka hendaknya ada Yang pertama harus ada keyakinan Keyakinan Bahwasannya Apapun yang engkau dapat dari kekayaan ini adalah dari Allah Jika ada di antara kita Dijadikan oleh Allah hamba yang kaya dan cukup Maka harus kita punya keyakinan bahwasannya Itu semua dari Allah SWT Nah ini perlu membangun keyakinan semacam itu Sehingga seorang hamba di saat ingin bersedekah Dan berinfaq mudah baginya Bukan karena kecerdasanmu Banyak orang tidak cerdas Di kelas dulu sekolah tidak naik kelas Tapi ternyata diberi oleh Allah Kekayaan melimpah ruah Riski Maka itu dari Allah Sahamnya 100% dari Allah Kalau ada orang cerdas Ada orang giat bekerja Mengumpulkan uang Lalu menjadi kaya Ketahuilah semuanya adalah dari Allah Kecerdasannya dari Allah Tenaga yang ia gunakan untuk bekerja juga dari Allah Semuanya dari Allah Ini yang pertama Maka jangan sombong dengan kekayaan kita Jangan sombong dengan apapun yang Allah berikan kepada kita Begitu mudah Allah untuk menjauhkan kekayaan itu dari kita Bisa saja dicabut oleh Allah Kadang tidak dicabut tapi tidak bisa menikmati Dan alangkah banyaknya orang semacam itu Orang membangun rumah megah Semuanya dilengkapi dengan AC Di rumahnya ada kulkas Yang gede Tak tahunya kata dokter Tidak boleh pakai AC Tidak boleh minum es Ayo Belum apa-apa Belum mati itu Hartanya masih ada di kirikannya Bahkan banyak yang tidak boleh makan nasi Kadang-kadang ada macam-macam Tidak boleh makan ini Makan itu Begitu mudahnya Allah menjauhkan kita Dari kenikmatan dunia ini Maka dari itu syukurilah Apa yang Allah berikan kepada kita Hendaknya kita syukuri Dan kita sadar dulu sebelum mensyukuri Bahasanya ini karunia dari Allah Maka tidak perlu kita sombong dengan apapun Yang Allah berikan kepada kita Dari kekayaan tersebut Orang kaya 10 tahun yang lalu Hari ini banyak yang nyungsep Jadi orang melarat Begitu sebaliknya Seorang melarat di tetangga kita Ternyata menjadi kaya Itulah urusan dunia Dan kalau orang kaya dan punya jabatan Tidak ada hubungannya dengan dicintai Atau tidak dicintai oleh Allah Sehingga Allah kadang mengayakan orang Yang dia adalah musuh Allah Dia tidak pernah sholat Jadi kekayaan bukan jaminan Kalau orang itu mulia Maka tidak perlu berbangga dengan itu semuanya Akan tapi yang perlu adalah Setelah kita sadar itu dari Allah Kita mensyukuri Siapapun yang diberi oleh Allah Kenikmatan harta Atau apapun kenikmatan yang lainnya Kesehatan dan sebagainya Hendaknya Segera kita gunakan untuk kebaikan Agar semua itu nanti bisa kita petik di akhirat Jadi dengan keyakinan pasalnya itu Semua dari Allah Mudah bagi kita untuk berinfak Bersedekah Dan infak sedekah itu bentuk syukur Abadikan Kalau kita bersyukur Maka Allah akan tambah Jadi mensyukuri nekmat Allah Yang Allah berikan kepada kita itu Ada dua faedah Yang pertama untuk menambah nekmat tersebut Yang kedua adalah untuk mengabadikan nekmat itu Nanti di akhirat Jadi kalau kita mensyukuri nekmat Dan syukur itu bagaimana? Kalau kita mensyukuri nekmat Nekmat itu akan ditambah oleh Allah Lebih dari itu akan kita temui nanti di akhirat Yang punya mobil Yang punya harta Yang punya rumah Yang punya kekayaan Bawa kekayaan ini sampai surga Jangan sampai kita tinggal begitu saja Dan Allah mengajari Kalau engkau diberi oleh Allah kekayaan Maka jadikan kekayaanmu Mobilmu Rumahmu Apapun yang Allah berikan Bawa ke surga nanti Jangan kau tinggal di dunia Suatu ketika ada Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf Beliau adalah orang kaya Tiba-tiba menghadap Rasulullah Dan Rasulullah berkata Ya Abdurrahman Engkau lambat menuju surga Kenapa aku lambat Ya Rasulullah masuk surga Dijawab oleh Rasulullah Karena engkau orang kaya Karena saya orang kaya Lambat masuk surga Ya Rasulullah Ya Abdurrahman Ibn Auf Kau lambat masuk surga Saya pengen cepat masuk surga Ya Rasulullah bagaimana? Karena engkau orang kaya Pengen cepat masuk surga Juga dengan kekayaanmu Oh gitu Bagaimana ya Rasulullah Gunakan untuk jalan Allah Boleh detik itu Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf Bergegas untuk menggunakan Hartanya untuk perjuangan Di jalannya Nabi Muhammad Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia ditulis Sebagai orang yang paling dermawan Sehingga dia termasuk Minal ashratil mubasyaratil jannati 10 orang yang diberikan Bergembira akan masuk surga Lihat dan janji Allah Ya bena adam unfik Ya bena adam unfik unfik alik Allah sudah berjanji Kalau ada orang berbuat Memberi Kalau ada orang memberikan infak Allah akan ganti Apa jawab? Allah untuk Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf Ternyata setelah Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf Menjadi orang yang paling dermawan Saat itu Hartanya semakin melimpah ruah Sampai beliau berkata Aku ini ngerjain apa-apa Jadi duit Sampai beliau berkata Begitu mudahnya bagiku Untuk mencari uang Kalau seandainya aku membongkar Bongkahan batu Di bawahnya seperti ada emas Dan begitulah Kalau ada orang Dimudahkan menjadi ahli surga Dia dimudahkan untuk berinfak Dan kemudian oleh Allah pun tetap dijaga Hartanya itu Tutup tambah dan tambah Dan infaknya semakin tambah Dan itulah yang diinfakkan Itu yang akan dibawa ke surga nanti Makanya bawa mobilmu ke surga Bagaimana agar mobil ini dibawa ke surga Gunakan untuk menghadiri majlisnya Para hamba'i, para ulama Menghadiri pengajian Mobil yang nikmati di dunia Rumahmu bawa ke surga Gunakan untuk baca solawat di rumah Untuk sujud Hartamu bawa ke surga Sampaikan kepada fakir miskin Pembangunan pondok pesantren Masjid dan seterusnya Yang kita gunakan untuk kebaikan Itulah yang akan kita bawa ke surga Ini Jadi bawa kekayaanmu itu ke surga Dan ingat Semuanya bakal mati Kalau kita tidak nabung hari ini Kapan kita nabung Jangan nunggu esok hari Yang bisa membuat kebaikan hari ini Lakukan hari ini Jangan nunggu masa tua Kadang tidak sempat tua Musibah Jadi hari ini adalah hariku Kalau ada orang punya riski hari ini Hari ini Jangan nunggu esok hari Seribu rupiah yang kita infakkan hari ini Lebih bagus daripada sejuta esok hari Karena esok hari belum tentu milik kita Kalau sudah bukan milik kita Kita sudah dicabut nyawa kita Kita tidak bisa berbuat baik lagi Jangan mengandalkan anak Anak belum tentu Alangkah banyaknya Bapak ibunya meninfakkan Menghibahkan tanah Untuk masjid Untuk pondok pesantren Gara-gara suratnya belum beres saja Dijual lagi sama anaknya Alangkah banyaknya Anak-anak durhaga semacam ini Semoga anak-anak kita adalah anak yang baik Anak yang soleh Anak yang bisa berbakti kepada kita Cuma ada koidah dalam berinfak Ini yang kami hadirkan saat ini Ada koidah di dalam berinfak Jangan berinfak dengan hawan nafsumu Dahulukan kewajiban-kewajiban Bayar zakatmu wahai ahli iman Jika engkau belum membayar zakat Kalau engkau berinfak Engkau bermaksiat Bayar zakatmu dulu Berpikirlah untuk bayar zakat Dan kalau anda belum tahu Tanyalah kepada ulama Dan urusan zakat ini adalah hal yang sangat Zakat harus hati-hati Zakat penyalurannya yang benar Dan zakat ini harus ada ilmu Tapi yang jelas bagi orang yang tidak punya ilmu Hendaknya bertanya Bagi siapapun yang punya urusan dengan kekayaan Hendaknya banyak tanya kepada ulama Agar selamat kekayaannya Takut dia wajib zakat Ternyata dia tidak wajib zakat Dan ketahui lah zakat itu mudah Zakat itu sangat sedikit Cuman ketahui lah bahwa Tidak semua kekayaan harus di zakati Ada kesalahpahaman Sebagian orang Intinya bahwasannya Kita tidak boleh dolim kepada orang fakir Juga tidak boleh dolim kepada orang kaya Berbuat dolim adalah haram dan dosa Inni haram tudul ma'ala nafsi Allah sendiri mengharamkan kedoliman atas diri Allah Wa ja'atu bayinakumu harrama Dan aku jadikan kedoliman adalah haram bagimu Jadi tidak boleh kita berbuat dolim Maka tidak boleh berbuat dolim kepada orang fakir Tidak boleh berbuat dolim kepada orang kaya Jangan berbuat dolim kepada orang fakir Salurkan zakat ke tempat yang benar Gunakan Hartanya orang fakir untuk orang fakir Dan juga kita tidak boleh berbuat dolim kepada orang kaya Jangan mentang-mentang kaya Lalu kita ambil duitnya dengan atas nama zakat Dolim kia ini yang masuk neraka Contoh Orang ini punya duit triliunan Triliun itu berapa nolnya Itu sendiri nanti Bentang-bentang dia punya duit miliaran Tak tanya kata fatwa kianya Pak Haji Zakat fitrahmu satu karung ya Tidak ada Tetap zakat fitrahnya dua setengah Kilo Jadi ada ilmunya Termasuk diantaranya saat ini mulai marak Ini termasuk bab kerakusan kepada hartanya orang kaya Atas nama orang fakir Zolim tidak boleh Dolim kepada orang yang Contoh Kalau Anda menjual aset Anda punya tanah Lalu Anda jual harganya 3 miliar Duit banyak atau tidak Banyak Maka tidak wajib zakat Tidak wajib zakat Karena Anda menjual aset Anda Bukan Anda jual beli Maka tidak boleh mewajibkan zakat kepada orang kaya Seperti ini Dia menjual tanah harganya 3 miliar atau 5 miliar Biarpun 10 miliar Biarpun 100 miliar Karena Anda menjual Bukan Anda jual beli Ini beda Anda menjual Kecuali Anda jual beli Habis beli tanah Jual lagi Beli tanah Jual lagi Beli tanah Jual lagi Namanya jual Beli Kalau jual beli Wajib zakat Berputar 1 tahun Herta itu akan dizakati 2,5% Tapi kalau menjual aset Tidak Makanya jangan takut Wahai para orang kaya Berdoa lah kepada Allah Waihamba Allah Ya Allah Jadikan kami semua adalah Orang-orang yang membayar zakat Dan jangan kau jadikan kami Orang yang nerima zakat Amin Mau nerima zakat Atau membayar zakat Bener Makanya bayari Cepat Bayar zakat adalah kewajiban Dan tanyakan kepada ulama Dan tidak semua kekayaan Anda harus bayar zakat Ya tidak Ada kekayaan yang tidak wajib Bayar zakat Ini hanya koidah secara umum Jangan banyak bersedekah Sementara Anda punya tanggungan zakat Zakat itu adalah kewajiban Dan harus Anda sampaikan Kepada fakir miskin Dan seterusnya Dan juga kami ingatkan Mumpung Ingat ini Al-Bahjah menyebar kartu Yang disitu ada Berita tentang Da'wah-da'wah kami Lalu disisipkan Nomor rekening Infak center Tujuannya kartu rekening Infak center itu Memang sengaja kami izinkan Untuk kita sebar Karena beberapa waktu yang lalu Ada orang pakai atas nama Al-Bahjah Sesaat Kalau mendekati Maulid Nabi ini Mencari kambing untuk maulidan Sumbangan untuk maulid liar Bahkan banyak yang Banyak yang kena adalah Orang Indramayu Berarti menunjukkan Orang Indramayu Hatinya baik dengan kami Sehingga setiap ada orang Datang atas nama Bu Yahya Langsung dikasih Ini orang Indramayu Sama orang kuningan Yang agak jauh-jauh Dari kota Cerebon Banyak Ada kalau Kalau menjelang korban Bada datang Bu Yahya Butuh korban Pak Haji Ini ngasih Tata-tanya gak nyampe ke pondok Karena memang bukan utusan pondok Bahkan ada lagi Ada orang sakit Di rumah sakit Karena dia adalah orang cukup Orang kaya Didatangi oleh dua orang berkopiah Pakai sorban Assalamualaikum Atas nama utusan Bu Yahya Senang didatangi utusan kami Oh gimana Bu Yahya Baik Tata-tanya Pak Bu Yahya punya hajat Ada kebutuhan Butuh uang Oh iya Orang-orang kaya Sakit gak mikir duit Mikir kesembuh Cuman langsung dikasih duit Tidak tahu berapa puluh juta Setelah itu bergingan Cerita setelah itu orangnya Ini musibah Maka karena banyaknya Kejahatan-kejahatan Seperti itu Maka jangan percaya Kalau ada orang keliling Datang atas nama Al-Bahjah Minta duit Atau minta apapun Jangan di Kasih Makanya saya kasih kartu Sakti tadi Bilang kepada orang yang datang Pak Haji Kalau saya nyumbang Saya langsung ke kartu ini Kartu itu justru untuk senjata Agar orang tidak liar Kalau mau menyumbang lewat Rekening yang sudah jelas itu Kemudian rekening itu Kalau infak center Jangan dimasukkan duit zakat Awas ini Makanya saya ingin nyampekan ini Jadi infak center Tidak nerima duit zakat Sebab zakat Bukan untuk anak pondok Dan bukan untuk bangun pondok Anak santri Tidak dikasih makan duit zakat Anak-anak kami Anak-anak santri Tidak boleh makan duit zakat Mereka dari harta yang bersih Bukan dari duit zakat Sebab zakat itu Menausahi amwalin nasi Kotorannya hartanya manusia Bagi orang yang tidak berhak Kalau makan duit zakat Makan kotoran Tapi bagi orang fakir Zakat adalah sesuatu yang baik Makanya jangan diberikan kepada Kepada pondok pesantren Jadi pondok pesantren Tidak boleh dibangun dari duit zakat Tapi hendaknya pondok pesantren Dibangun oleh orang kaya Dari duit infaknya Ini yang pertama Yang harus kami ingatkan Bahwa Anda jangan banyak sedekah dulu Kecuali zakat sudah diberesin Dan pahalanya Bayar zakat sama sedekah Tidak bisa dibanding Sedekah sunnah Dan bayar zakat adalah wajib Pahalanya wajib lebih gede Ini sering orang Kita sering bicara Dengan sebagian orang kaya Kami ngomong begini Sedekah sunnah Itu paling mudah Lebih enak daripada bayar zakat Ya Pak Haji Oh ya benar bu ya Memang ada setan ya Jadi kalau suruh ngitung Zakat itu berat Nunda-nunda Besok 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 Tapi kalau kedatangan Ustadz ini Terus itu sumbangan Berol Bantu 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 Tapi giliran bicara zakat Berat Karena Pak ada setannya Setan seneng Kalau hamba-hamba Allah ini masuk surga Dan infak sedekahmu Tidak akan diterima oleh Allah Jika zakatmu tidak Engkau bayar Ini makanya Jangan bergegas Sedekah-sedekah Tapi zakatnya belum Yang kedua adalah utang Yang sudah jatuh tempo Awas Jangan senang bersedekah Sementara anda masih punya utang Beresi utangmu dulu Baru nanti bantu pesantren al-bahja Atau pesantrennya Para habaib Para ulama Bukan al-bahja saja ya Habib Muhammad juga ada program Habib Muhammad juga ada program Habib ini banyak program Bukan al-bahja saja Banyak yang perlu dibantu Hanya kami cerita bahasanya Jangan mikir Untuk bersedekah dulu Selagi masih punya Utang yang jatuh Tempo Sebab kalau kita punya Utang yang jatuh tempo Al-bahja bersedekah ini Termasuk orang kurang ajar Contoh Jangan buya Kalau buya mungkin Ada enak nanti Ada teman anda Binjem duit 10 juta Teman anda Pinjem duit 10 juta Harus dibayar Hari ini Tak taunya hari ini Tidak membayar Tiba-tiba Ibu atau bapak Dengar teman yang Pinjem duit 10 juta itu Nyumbang ke masjid 10 juta Ngomong apa ya Utang belum dibayar Sedekah-sedekah Karena memang itu Kurang ajar Sudah punya utang Jatuh tempo Kenapa dia bersedekah Dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan sok jadi Mahlawan Kasian Pondoknya buya Belum beres-beres Eh yang bangun pondok Bukan anda Yang bangun adalah Allah Tidak perlu anda Memaksakan Justru kami lebih senang Jika anda menyelesaikan Kewajiban anda Dalam urusan utang Dan siapapun yang punya utang Jangan pernah Terlintas Dibenak di hati Untuk lari dari utang Sebab disebutkan Barang siapa yang lari Dari utang Tidak akan ditolong oleh Allah Tapi yang ingin membayar utang Maka Allah akan tolong Maka jangan sampai Lari dari utang Maka siapapun Yang utang-biutang Hendaknya dicatat Jangan senang Jangan mau Kalau anda pinjem duit Tidak dicatat Dan ingat Kalau pinjem duit Jangan yang anda ribanya Itu mengajak Kenderaka Sudah anda harus Bayar utang Lalu diseret Kenderaka Mau Tidak mau Ya sudah Makanya jelas Peminjamannya Ingat Jadi ketahui lah bahwa Anda Kalau pinjem kepada sahabat Atau saudara Harus dicatat Ida tadayantubidain Ila ajalimusama Faktubuh Makanya Kalau anda mencatat Pakai matre Dengan saksi Itu sebetulnya apa Anda membentengi hati anda Agar tidak mau lari Daripada utang Sehingga Tetap punya keinginan Untuk membayar Tapi kalau dicatat Alah tidak tahu Biarin Oh dituntut Mana buktinya Ini ada setannya Ada iblisnya itu Dan kami juga begitu Kami Bukan pernah Beberapa kali Kita pernah ngutang Untuk kebutuhan yang mendesak Kebutuhan pribadi Kami pinjem kepada Pak Haji Atau Bu Haji Atau saudara Biasanya Kalau kami yang pinjem itu Minta hitam di atas putih Oh loh sama Buya Joko pakai hitam di atas putih Gak usah apa-apa Buya Gak apa Oh tidak Kalau tidak pakai hitam di atas putih Saya gak jadi pinjem Oh ya gak apa-apa Matray Saya stempel Tanda tangan Selesai Dengan begitu Allah mudahkan kita Untuk membayar utang Maka jangan sekali-kali Anda mau lari Dari membayar utang Dan orang yang punya utang Lalu tidak membayar utang Sementara dia mampu Dia daftar masuk neraka Nabi pernah Tidak mau menyolati orang Yang trader Dalam urusan utang Dosa gede itu Bisa dihinakan di dunia Orang yang menunda-nunda Bayar utang Sementara dia mampu Maka itu akan dihinakan Boleh dihinakan di dunia Tapi ingat Jika anda memang Tidak mampu Yang namanya hidup Punya utang Seharusnya membayar hari ini Gak ada duit Makanya yang tidak punya duit Ya tidak dosa Karena tidak punya Duit Allah maha tahu Dan ini indahnya Dalam utang-butang Kami meminjamkan uang Kepada anda Mestinya hari ini Anda membayar Kok anda belum punya duit Maka wajib Bagi saya Untuk memberikan tempo Kepada anda Biarkan sampai dia mampu Bukan dipaksa Harus bayar Kalau tidak Tidak ada itu semuanya Suruh mencuri Islam itu indah Di dalam kita meminjamkan itu Karena Allah Sebab orang meminjam itu Umumnya orang butuh Orang meminjam Umumnya adalah orang Orang butuh Maka jangan sampai Engkau memanfaatkan Kesempatan Di dalam kesempitan seseorang Tidak boleh Kalau orang butuh itu Masya Allah Ibu yang anaknya sakit Sudah tidak mikir Yang penting Aku dapat obat Tambahannya begini Gak apa Yang penting Pinjemin saya duit Dulu anak saya mau mati Apalagi orang sakit Sudah tidak mau mikir Yang penting dapat duit Na'udhu Maka kalau kita meminjamkan Hendaknya karena Allah Kalau ingin untung Bisnis Dagang Jangan pakai Nyekik orang yang sudah butuh Anda dagang Jual beli Jual keropok Jual sayur Sampai jual Tanah Jual rumah Hebat Jualan Bukan jual rumah Maka ketahui lah Itu dalam Islam Jadi bagi yang meminjamkan Harus punya ilmu Kalau dia tidak mampu Maka memang karena fakir Yang namanya fakir itu akan macam-macam sempat Yang mungkin punya aset Punya kekayaan Kebakaran Ilang Tenggelam Jadi fakir Sehingga ia tidak bisa membayar Di hari yang sudah ditentukan Maka bagi orang yang punya uang Tidak hanya memberikan tempo Tidak boleh kita menagih saat itu Kita beri kesempatan Bu Tidak apa-apa Tapi kalau sudah dapat Nanti segera dibayarnya Indah Dan bagi yang punya duit Awas Jangan sampai Anda menunda-nunda Pembayaran utang Ini ilmu Pinjam duit Kadang-kadang ini penyakitnya Orang pinjam duit Waktu pinjamnya Masya Allah Cantiknya luar biasa Puntennya 6 kali 16 kali Tapi giliran waktu bayar utang Tidak kelihatan orangnya Biasanya lewat depan rumah Sudah tidak lagi Ini model-model manusia Yang bakal dipersulit oleh Allah Kalau memang Anda punya utang Langsung Assalamualaikum mohon maaf Saya belum punya uang Belum ada Benar-benar tidak punya Kalau punya duit Ngaku tidak punya Maka dia sebenarnya doa Ya Allah Jadikan saya orang melarak Jangan sampai Anda punya utang Sudah punya utang Bohong lagi Sama yang minjemin duit Orang yang baik Sama kita-kita dolimi Kan jahatnya manusia Dia minjamkan uang kepada kita Lagi kita sudah punya duit Untuk membayar Tak tanya ngomong Aduh saya lagi Tidak ada duit Lagi kan bohong Kalau Anda betul-betul Tidak punya duit Tidak apa-apa Dan tidak dosa Di hadapan Allah Kalau mati dalam keadaan Punya utang Karena memang benar-benar Belarat Tidak dosa di hadapan Allah Tapi yang menjadi masalah adalah Katanya tidak punya duit Beli televisi Kalungnya dobel Macam-macam Musibah ini Baik Baru setelah Anda menyelesaikan Urusan pembayaran zakat Kemudian utang Baru setelah itu Anda berpikir Untuk bersedekah Nah ini Dan kami pun tidak ingin Ada orang bersedekah Kepada kami Dalam keadaan dia Masih punya beban Lebih baik Kami lebih senang Jika Anda menyelesaikan Kewajiban Anda Yang belum bayar zakat Bayar zakannya Terus yang bangun pondoknya Siapa punya Oh Allah bahagia Nanti akan kirim yang lain Engkau sebentar lagi Kalau sudah beres utangmu Bayar zakat Insya Allah Kau bisa membantu kami Kita tidak ingin Mementingkan pondok Masjid Tapi ternyata Anda Melanggar Allah Jadi tolong Semua yang Yang mendengar suara ini Yang ingin membantu Tempatnya para hamba'i Para asatid Guru-guru Termasuk pesantren Tolong dahulukan yang wajib dulu Bayar utang-utang Anda Kemudian bayar Zakat Anda Baru setelah itu Berinfak Baru kalau Anda Sudah melakukan yang benar Infak yang benar Jangan khawatir Allah akan ganti Aku akan ganti Itu semuanya Kalau tidak di dunia Akan diganti nanti Di akhirat Kalau tidak diganti Di dunia Tidak ada masalah Tapi yang jadi masalah Tidak diganti Di akhirat Kita mencari Dulu kayak Ahli sedekah Dulu aku bangun Masjid Dulu aku bantu ini Di akhirat kita cari Pahalanya yang gak ada Ternyata malah Dituntut oleh orang Kamu enak-enak Bangun masjid Utangmu kepadaku Belum kau bayar Akhirnya orang yang katanya Di dunia Tadi orang dermawan Jago sedekah Jago infak Ke masjid pesantren Ternyata dia masuk neraka Karena apa Dia berinfak Dalam keadaan Zolim Tapi kalau utangnya Belum jatuh tempoh Bolehlah Utang kita mungkin 6 bulan ke depan Atau bulan depan Kita ingin sedekah hari ini Tapi masih ada gambaran Nanti di akhir bulan Untuk bisa membayar Maka itu tidak apa-apa Ini adalah Syarah tentang hadis kutsi Yabna Adam Anfik Yabna Adam Unfik Alik Insya Allah semuanya Jadi ahli infak Amin Amin yang serius Al-infak mudah Jadi orang berinfak itu Sesuai dengan keimanan Yang masuk dunia iblis Mereka senang berinfak Orang melakukan kejahatan Infak Cuma bedanya Mereka tidak kenal Allah Yang ngajak kawannya berzina Yang ngajak kawannya mabuk Keluar duit mereka Ngebos itu keluar duit Dan bisa mereka Dermawan mereka Ayo apa Ngundang apa ini Untuk bisa bermaksiat Bareng-bareng Mereka keluar duit nih Karena mereka tidak punya harapan Di hadapan Allah Senangnya di dunia saja Tapi kita yang punya harapan Di hadapan Allah Kenapa kok kita tidak bisa Dermawan seperti mereka Mereka ahli maksiat Pemimpin kemaksiatan itu Dermawan banget Oh dermawannya luar biasa dia Apa ini Mabuk berapa kerat Berapa ini Mabuk minuman kelas Zina Berapa harus saya bayari Apa lagi Luar biasa mereka Ahli maksiat Pengikutnya iblis Pengikut syaitan Mereka Berinfak Dengan jutaan Bahkan juga ratusan juta Demi kemaksiatan Dan rela mereka Melakukan itu semuanya Sementara mereka tidak mengharap Apapun di akhirat Kenapa Keimanan yang tidak benar Kita yang mengharap kemuliaan di akhirat Kenapa kita pelit Nah ini Baik Ayo kita semuanya berfikir Dan ketahilah Apapun yang anda berikan Ada hitungannya di hadapan Allah Dan di hadapan Nabi S.A.W Semoga Allah menjadikan kita semua adalah Ahli infak Yang benar cara infaknya Maka jangan juga terpedaya Dengan sebagian seruan Misalnya Berinfaklah kamu Biarpun kamu punya Kalau kamu punya masalah Kalau kamu berinfak Nanti pasti beres Sementara masih punya utang Ya haram Ini adalah seruan yang menjelasatkan Tidak boleh Seperti itu Harus ada petunjuk Kalau masih punya utang Beresi utangmu Maka Allah akan mudahkan jalanmu Kalau belum bayar zakat Bayar zakatmu Ini dahulukan Ada mungkin orang Mungkin mengajak anda berinfak Tapi tidak diiringi dengan ilmu Pemahaman semacam ini Sehingga ada orang Senang berinfak Akan tapi dia punya Kewajiban-kewajiban Kewajiban kepada Allah Zakat misalnya Ternyata belum dibayar Maka sebetulnya Dia adalah orang yang bermaksiat Kayaknya beribadah Dan sengaja kami serukan semacam ini Agar tidak salah Di saat membantu pesantren Al-Bahjah Karena dalam waktu dekat Al-Bahjah akan dibuat Akan dihadirkan di Indramayu Ini sudah mulai Mohon didoakan semuanya Sekarang lagi pengurukan lokasi tanahnya Tinggal nanti bangunan di atasnya Akan tapi sebelum berbicara infak Kami belum membutuhkan infak anda Akan tapi yang paling kami butuhkan adalah Semua yang hadir disini Kami mohon waktunya Dua atau tiga menit Nanti di tengah malam Untuk mendoakan Pejuang-pejuang di pesantren tersebut Siapapun yang berjuang Semoga jadi ahli surga Ahli ikhlas Dan doakan Semoga Allah mengirimkan Ahli surga Orang-orang ikhlas Yang bisa berjuang disitu Jadi siapapun yang berjuang InsyaAllah ahli surga Makanya ini doa para hadirin Ada para hambaib Para hadirin Padirat Bapak ibu Ada di antara yang hadirin orang fakir Setiap hari sakit Sudah fakir sakit Dekat pada Allah ini Fakirnya saja dekat Kata Allah Allah berfirman Aku bersama orang-orang seperti itu Orang fakir Orang sakit Orang tertindas Orang tertolimi Allah dekat dengan mereka Ada disini Seorang ibu yang fakir Memaksakan untuk datang kesini Seorang ibu yang maaf bapak Yang sakit-sakitan Datang kesini Doa mereka akan dikabul oleh Allah Maka mohon Doakan Perjuangan kami ini Dengan kawan-kawan dari Indramayu Doakan yang telah berjuang Semoga Allah berikan keikhlasan Sungguh kita tidak rela Jika mereka tidak ikhlas Semoga Allah berikan kepada mereka Keikhlasan Dan doakan Doa yang kedua Ya Allah kirimkan ke tempat tersebut Ke perjuangan Ke pesantren tersebut Alba Yang akan kita bangun Ya Allah kirimkan Orang-orang ikhlas Ahli surgamu Kemudian ditambah Ya Allah Jadikanlah kami Bersama mereka Kalau ada yang tidak punya duit hari ini Besok insya Allah Diberi oleh Allah kekayaan Karena doanya apa Jadikan kami bersama Mereka Jadi jangan sampai Ada yang tertinggal Satupun Dan juga jangan lupa Selagi ini Tolong peduli Dengan pendidikan Pendidikan Seperti itu Bukan Al-Bahjah saja Al-Bahjah kecil Disini masih banyak Program-program Da'wah para haba'i para ulama Habib Muhammad Habib Muhammad Ali Dhrus Ada pesantren Habib ini Perhatikan itu semuanya Al-Bahjah hanya salah satu Dan kami suarakan salah satu Yang kebetulan kami minta doanya hari ini Nanti malam kita langsung melihat Kalau kasih tanah Katanya sudah diuruk Sudah hampir sempurna Dan semoga Allah mudahkan semuanya Maka perlu doa Doa Tolong ibu Setiap malam ibu Habib sholat Tidak sampai satu menit Setengah menit lintaskan Doanya tadi Ya Allah Siapapun yang berjuang di Al-Bahjah itu Dan juga di pesantren-pesantren Para haba'i para ulama Berikan ketulusan Dan keikhlasan Dan kirimkan ke tempat tersebut Orang-orang ikhlas Yang gak ikhlas Gak usah dekat-dekat Kita gak butuh sama orang yang tidak ikhlas Ngerepotin Harus kita bahasa basi Gara-gara lupa Gak terima kasih saja Ngedumel Gak Kalau orang ikhlas ketemu Gak ketemu Mas sama Karena dia ngirim duit Untuk berjuang Biarpun kita gak ucapkan Assalamualaikum Gak ucapkan terima kasih Tetap tidak akan kecewa Karena orang ikhlas Makanya paling enak Urusan sama orang ikhlas Dan kalau orang ikhlas itu Gak akan puas Memberi kurang lagi Memberi kurang lagi Memberi kurang lagi Itu orang ikhlas Makanya kita mintanya langsung saja Ya Allah Kirimkan kepada kami Orang-orang ikhlas Dan jadikan kami bersama mereka Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!